Potret Ramadhani anak ex Bupati Cirebon dituding terlibat kasus Vina Cirebon, sang ibu tegas bantah. Inilah potret Ramadhani Purwadi Sastra, anak mantan Bupati Cirebon yang dituding sebagai salah satu pelaku pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam. Nama Ramadhani anak Sanjaya Purwadi Sastra mantan Bupati Cirebon ini disorot karena kemiripan namanya dengan pelaku bernama Vina yang masih berstatus DPO. Adapun, kasus pembunuhan Vina 2016 hingga kini kembali diusut polisi lantaran tiga dari sebelas pelaku belum ditemukan. Isu-isu liar pun ramai di media sosial, warganet hingga pengacara kondang Hotman Paris lantas mendesak penyidik untuk memanggil keluarga mantan Bupati Cirebon itu. Lewat akun Instagramnya Ramadhani Sastra, ia lantas mengunggah foto dirinya disandingkan dengan sosok DPO dicari. Ramadhani seolah ingin membuktikan bahwa dugaan publik terkait soal identitas pelaku pembunuhan Vina terhadap dirinya salah. Kala itu usianya masih bocah alias duduk di bangku sekolah dasar. Jari mirip saya atau enggak? Tulis Ramadhani di keterangan foto. Kemudian di postingan terakhir, Ramadhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. Ramadhani sendiri lahir pada 15 Oktober 2004 di mana usianya kini menginjak 20 tahun. Ramadhani Purwadadi Sastra merupakan anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadadi Sastra. Ibunya H.J. Wahyu Cipta Ningsih merupakan mantan wakil Bupati Cirebon periode 2019 hingga 2024. Istri mantan Bupati Cirebon H.J. Wahyu Cipta Ningsih CMSI memberikan klarifikasi terkait tudingan anak kandungnya terlibat dalam pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Lebih jauh H.J. Wahyu Cipta Ningsih menyebut jika anaknya tidak ada bernama Dani atau Andi seperti yang dikaitkan dengan DPO kasus Vina tersebut. Terima kasih telah menonton!